Saya sampaikan ulang, bahwa teman-teman, di dalam Isapa Rasul 1, ayat ke-18, ternyata kematian Judas itu jatuh, sehingga perutnya terburai. Tetapi, si pengarang Injil Matius, di dalam karangannya, Matius 27, ayat ke-5, menisahkan sesuatu hal yang berbeda. Apa katanya? Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam baik Allah, atau baik suci. Lalu pergi dari situ, dan digantung dia ya. Nah, pertanyaan saya, dan menjadi pertanyaan sebuah. Ini kisah antara Matius dan kisah para Rasul ini yang benar, yang mana? Shalom, salam, 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 salam. Di dalam kasih Kristus, berjumpa lagi dengan saya. Di Diti Tuli, kita akan belajar berapolog ketika bersama-sama di channel ini. Sudah lama saya tidak membahas evangelis. Evangelis, bukan evangelis ya. Jadi dia ini selalu saja membuat konten itu yang ngaco, ngasal, kemudian dia menafsirkan dengan pikiran sendiri Yang penting mendukung pendapatnya ataupun mendukung kepercayaannya gitu ya Nah kali ini ada satu hal yang biasa, lucu yang dia buat, dia debat dengan siapa yang dipajang fotonya siapa Jadi dalam video itu dia sedang berdiskusi atau berdebat dengan seseorang, kalau gak salah namanya Salmun atau Salmon Tapi yang dipajang adalah fotonya Pak Deking Gadas, aneh memang orang ini ya, ya kalau bukan aneh ya bukan nandar gitu ya Nah apa yang dia katakan dalam video ini, mari kita bersama-sama menyimaknya Nah kisah para Rasul 1 ayat ke-18 Judas ini telah membeli sebilang tanah dengan upah kejahatannya Lalu ia jatuh terkelungkup sodara dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar Kisah para Rasul 1 menyatakan bahwa kematian Judas khususnya terdurai, keluar, tertumpah ya Namun bisa kita lihat di dalam Matius 27 ayat ke-5 Kisah berbeda disampaikan oleh pengarang Injil Matius Kita lihat sodara, terimalah kebenaran firman Tuhan Al-Quran Al-Kharim Sabar, kita buka ayatnya Kenapa kata Pak? Sabar Pak ya, bentar lagi banyak yang mau alap nih Silahkan Pak, biar Anda cari duit disitu Pak, silahkan Maksudnya apa, Salmon? Lagi Pak, Bapak Salmon, Bapak Salmon, bagaimana orang lain mendengarkan saya Sementara ketika saya menyampaikan warta kebenaran firman Tuhan Al-Quran Al-Kharim Bapak ikut berbicara Sabar ya Pak ya, saya sampaikan ulang Bahwa teman-teman, di dalam Isapa Rasul 1 ayat ke-18 Ternyata kematian Judas itu jatuh sehingga perutnya terburai Tetapi si pengarang Injil Matius di dalam karangannya Matius 27 ayat ke-5 Menisahkan sesuatu hal yang berbeda Apa katanya? Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam baik Allah Atau baik suci Lalu pergi dari situ dan digantung dia ya Nah, pertanyaan saya Ini kisah antara Matius dan kisah para Rasul ini yang benar yang mana? Dimana kisah para Rasul menyatakan ususnya Judas terburai Sedangkan di dalam Matius 27 kematian Judas bukan terjatuh Tetapi dia disalib Nah, saya tidak mengatakan ayat ini kontradiktif Pak, dengarkan Pak Anda jangan meremehkan saya ketika saya berbicara Nah, saya tidak mengatakan bahwa ayat ini kontradiktif Dimana teman-teman Kristen mengatakan ayat ini kontradiktif Justru saya membenarkan ayat ini Loh, kok bisa? Saya pengelis begini Kenapa perut Judas terburai? Karena Judas disalib Loh, kok? Apa hubungannya? Ketika Judas disalib Tentara Romawi menusuk perut Judas Nah, saudara tahu tidak Bentuk lombak ini Bentuknya seperti huruf V ya Ketika ditusuk ke dalam perut Maka isi perutnya berburai Cuma, para pengarang Injil Karena tidak tahu Salah satu anugerah yang diberikan kepada Yesus itu adalah Merubah rupa Mengatakan itu Yesus Padahal itu Judas Dalam diskusinya tadi Si Evangelis ini Bukan Evangelis ya Tapi Evangelis Itu mengutip dua ayat Alkitab Yaitu kisah para Rasul Pasal yang pertama Ayat yang ke-18 Kemudian Yang kedua adalah Injil Matius Pasal 27 Ayat yang ke-5 Dimana kemudian Dia tadi menyimpulkan bahwa Yang disalib adalah Judas Lucu ini Jaga sembung bawa golok beneran Mari kita bersama-sama membaca Kisah para Rasul pertama Ayat 18 Judas ini telah membeli Sebidang tanah dengan upah kejahatannya Lalu ia jatuh tertelungkup Dan perutnya terbelah Sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar Jadi menurut Lukas Dalam kisah para Rasul Pasal yang pertama Ayat 18 Judas ini Matinya mengenaskan Jatuh tertelungkup Perutnya terbelah Sehingga semua isi perutnya tertumpah Keluar Isi perutnya keluar Kemudian mari kita melihat Di dalam Matius Nah menurut Evangelis tadi itu Matinya kok beda Nah disini juga kesalahpahaman Para polemikus muslim ya Selalu mengatakan bahwa Antara Matius dengan Lukas Itu ada perbedaan Jadi kontradiksi mengenai Kematian Judas Kalau ini dibaca Sebenarnya justru ini menguatkan Mengenai kematian Judas Nanti saya akan jelaskan sejarahnya Nah Mari kita bersama-sama membaca Matius 27 Ayat yang kelima Maka ia pun melemparkan uang pera itu Kedalam baik suci Lalu pergi dari situ Dan menggantung diri Nah Menurut Matius Bahwa Judas ini Mati Dengan cara Menggantung diri Nah kok beda Yang satu Lukas Mengatakan Judas Matinya itu Jatuh tertelungkup Kemudian Isi perutnya itu Keluar Karena perutnya terbelah Nah sedangkan Matius mengatakan Judas matinya Adalah Gantung diri Nah ini bagaimana Penjelasannya Nah kalau kita membaca Seperti ini Memang Seakan-akan Kalau kita membaca Hanya mencari kesalahannya Ini adalah kontradisi Padahal Antara Matius Dengan Lukas Itu justru Saling melengkapi Satu dengan yang lain Menurut Tradisi Sejarah gereja Ada seorang Uskup Dari Hira Polis Yang bernama Papias Yang hidup Di Tahun Sekitar 70 Masei Sampai Pertengahan Abad kedua 150 Masei Dia menulis Mengenai Sejarah Yesus Yang Diucapkan Diajarkan Secara lisan Ajaran Yesus Yang diajarkan Secara lisan Oleh Para Rasul Jadi Namanya Adalah Papias Seorang Uskup Dari Hira Polis Siapa dia Papias ini Papias ini Adalah Teman Dari Polikarpus Polikarpus Ini adalah Murid Dari Rasul Yohanes Papias Juga Adalah Seorang Muda Pendengar Setia Dari Rasul Yohanes Bahkan Juga Rasul-rasul Yang lain Ini Dicatat Di dalam Bukunya Eusebius Jadi Eusebius Ini adalah Bapak gereja Yang hidup Di abad keempat Dalam Buku ini Buku The Church History Di halaman Yang ke 127 Disini Dijelaskan Mengenai Siapa Papias Dan bagaimana Papias ini Menuliskan Buku-buku Atau Kumpulan-kumpulan Mengenai Ajaran Para Rasul Jadi dia Tidak menulis Sendiri Tapi dia Menulis Langsung Dia Menanyai Para Rasul Untuk Mengetahui Sebuah Kejadian Yang Sebenarnya Di dalam Buku ini Halaman Yang ke 127 Berkata Demikian Dan Jika Kebetulan Datang Seorang Yang pernah Hadir Di kalangan Para Penatua Aku Menanyai Mengenai Perkataan Perkataan Para Penatua Apa Yang Diucapkan Oleh Andreas Atau Petrus Atau Filipus Atau Thomas Atau Yakubus Atau Yohanes Atau Matius Atau Murid-murid Tuhan Yang Lain Dan Apa Yang Diutarakan Oleh Ariston Dan Penatua Yohanes Murid-murid Tuhan Karena Aku Tidak Menganggap Informasi Dari Buku-buku Itu Akan Menguntungkanku Lebih Daripada Informasi Dari Suara Hidup Dari Orang Yang Masih Hidup Jadi Papias Ini Menanyai Langsung Para Rasul Mengenai Kejadian Kejadian Yang Sebenarnya Dalam Bukunya Yang Berjudul The Saying Of The Lord Interpreted Yang Dikutip Oleh Eusebius Nah Dalam Buku Yang Lain Papias Juga Mengatakan Mengenai Menuliskan Menceritakan Mengenai Kematian Judas Murid Yesus Yang Berhianat Ini Jadi Menurut Papias Cerita Ini Ditulis Oleh Papias Dari Keterangan Para Rasul Bahwa Judas Matinya Itu Dia Sebelum Jatuh Tertelungkup Dia Menggantung Dirinya Namun Sebelum Dia Mati Terceki Oleh Tali Gantungan Tadi Itu Dia Berusaha Melarikan Diri Turun Dari Tiang Gantungan Kemudian Dia Lari Jatuh Tertelungkup Kemudian Perutnya Ini Terkena Benda Tajam Entah Itu Batu Atau Kayu Atau Benda Tajam Yang Lain Sehingga Perutnya Terbelah Dan Terurai Semua Isi Perutnya Itulah Kematian Judas Yang Ditulis Oleh Lukas Jadi Lukas Dan Matius Itu Tidak Salah Karena Memang Judas Pernah Menggantung Diri Kemudian Dia Melarikan Diri Jatuh Tertelungkup Kemudian Isi Perutnya Keluar Jadi Antara Matius Dan Juga Lukas Dalam Kisah Para Rasul Tadi Menulis Dengan Benar Hanya Mereka Yang Disoroti Itu Berbeda Karena Penulis Ini Kan Juga Berbeda Orang Jadi Fokus Penulisannya Juga Berbeda Sudut Pandang Mereka Dalam Penulisan Berbeda Satu Dengan Yang Lain Melengkapi Tidak Saling Menjatuhkan Atau Bertentangan Yang Mengatakan Kontradiksi Karena Dia tidak Belajar Sejarah Dari Bapak Gereja Dan Kemudian Kita lanjut Kepada Apa yang Disampaikan Oleh Evangelis Tadi Itu Bahwa Sebenarnya Yang Disalip Adalah Judas Kemudian Dia Ditusuk Lambungnya Oleh Prajurit Romawi Yang Katanya Tombaknya Begini Dari Mana Dia Tahu Kalau Tombaknya Begitu Tidak Yesus Kalau Kita Membaca Disana Itu Yang Ditusuk Itu Ini Perut Bagian Atas Dekat Dengan Jantung Jadi Yang Keluar Itu Bukan Isi Perut Bukan Usus Dan Lain Sebagainya Bukan Yang Keluar Adalah Air Bercampur Dengan Darah Bukan Isi Perut Nah Jadi Evangelis Menafsirkan Alkitab Seenaknya Sendiri Seenak Cidatnya Sendiri Asal Mendukung Kitab Sucinya Asal Mendukung Imannya Jadi Oke Oke Aja Dia membuat Tafsir Tafsir Yang Palsu Nah Kalau Orang Kristen Menafsirkan Al-Quran Dengan Sembarangan Pasti Kena Pasal Penistaan Tapi Karena Evangelis Adalah Orang Muslim Dia Mayoritas Maka Dia Boleh Melakukan Itu Sekian Dari Saya Semoga Ini Memberkati Kita Semuanya Dan Mencerahkan Kita Semuanya Shalom Salam Rastuan Memberkati Kita Semuanya Terima kasih.